salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia apa kabarnya hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehat walafiat dan terhindar dari segala bentuk bencana maupun wabah amin kawan-kawanku untuk pertemuan kali ini saya akan berbagi tutorial atau tip aplikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat karena sebagian masyarakat ada yang bingung ketika cara mengecek listrik gratis keterangannya berbeda-beda ada yang error ada yang sudah terbayar tidak ditemukan itu mungkin membingungkan sebagian masyarakat dan kali ini saya akan berbagi aplikasi aplikasi ini ringan karena hanya beberapa MB saja kapasitasnya dan pasti masyarakat akan dapat memahaminya dengan mudah mari kita berbagi ilmu dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis kita lanjutkan kawan-kawan gue untuk menggunakan aplikasi yang baru ini kita langsung saja masuk nih ke Google Play Store ya ini silahkan langsung saja di klik dan kita tunggu sebentar ya sudah seperti ini tampilannya kita langsung saja di atas di tulis ya cek cek listrik nah sudah ada tunggu nah disini kan banyak nih aplikasi-aplikasi dari yang terbaik sampai yang terendah mungkin ya dari aplikasinya yang kapasitasnya besar sampai yang terkecil dan saya memilih aplikasi yang sedang-sedang saja tetapi ini mudah dipahami oleh masyarakat ya yang mungkin masih gap tag oke aplikasinya adalah yang ini maaf ya blur tagihan listrik PLN tuh ya yang kuning kita klik sini kita instalkan dulu sebelum kita gunakan kemudian kita install dan tunggu sebentar ini sinyalnya nih begini kalau di perdesaan nih ada yang mengatakan sinyalnya lemot atau ini lambat sekali ya makanya HP HP Android di perdesaan ini harus menggunakan aplikasi yang kapasitasnya sedikit ringan seperti ini kan ini 2,18 MB ya jadi tidak begitu berat nih dan kita tunggu sedang menginstall dulu nih aplikasinya ya setelah demikian kita ini langsung saja dibuka ya langsung saja dibuka dan kita mencoba untuk mengecek listrik beberapa KWH dengan keterangannya ini mudah dipahami oleh masyarakat ya ini keterangannya kalau tidak lunas mungkin masyarakat bingung ya keterangannya ada yang error ada yang tidak ditemukan jadi ini bingung apakah listrik kita ini gratis atau tidak ya untuk listrik gratis itu kan di setruk ada tipenya R1 kalau R1 untuk 450 Watt itu pasti gratis ya tetapi kalau R1 M ini berarti termasuk rumah tangga mampu M itu adalah kode daripada mampu berarti ini tidak gratis ya kita langsung saja masukkan nomor idbelnya kalian kawan silahkan di klik disini langsung kita klik cek tagihan dan kita tunggu sebentar ini server ya sedang mencari ya kurang lebih lah beberapa detik 15 detik 15 atau mungkin 20 detik jadi sedikit menunggu apakah listrik yang kita cek ini akan gratis atau tidak dan kita lihat nih keterangannya kawan informasi tagihan listrik tagihan periode bulan ini sudah lunas yes 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 berarti kilometer yang tadi kita cek ini adalah gratis sudah dibayar oleh pemerintah selamat buat kawan-kawan ya yang kilometernya tagihan listriknya dibayar oleh pemerintah tetapi jangan diboros ya walaupun gratis itu jangan juga diboros dan kita kembalikan lagi kawan sekarang kita yang kedua akan mengecek lagi kilometer yang lain ya silahkan untuk dibuka lagi ya aplikasi yang tadi kita tunggu sebentar dan ininya kita buang dulu ya bekasnya kita ganti dengan nomernya yang lain kita masukkan dulu nomernya dan cek tagihan kita tunggu sampai ada keterangan nah ini langsung ya ini keterangannya muncul tagihan 54.829 rupiah nah ini artinya kilometer ini tidak dibayar oleh pemerintah karena tidak mendapatkan subsidi di dalam stroke keterangan seperti ini maka akan ada kode R1M artinya ini kategori mampu yang mudah-mudahan sampai disini paham dan mudah-mudahan aplikasi ini sangat bermanfaat dengan keterangannya lunas berarti kilometernya adalah gratis terima kasih sudah menonton tayangan video saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih